Untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemkap Lampung Tengah sebagai dasar penyusunan RAPBD tahun anggaran 2024, maka DPRD Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna tentang kesepakatan bersama rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas pelafon anggaran sementara atau KUA PPAS Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Tengah, Sumar Sono, yang didampingi para Wakil Ketua, yakni Julius Heri Susanto, Firdaus Ali, dan Muslim Azori, serta dihadiri para agota Dewan lainnya. Paripurna juga dihadiri Sekda Lampung Tengah, Dirlan, yang mewakili Bupati Musa Abad, para Staf Ali, Asisten, Forkopimda, serta Organisasi Perangkat Daerah Lampung Tengah. Dalam laporan yang dibacakan jurubicara Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah, bahwa setelah DPRD melakukan pembahasan dengan Pemkap, maka rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024, yang ditarget pendapatan daerah tahun anggaran 2024, yang semula berjumlah 2,702 triliun rupiah lebih, setelah pembahasan bertambah 15,399 miliar rupiah lebih. Sehingga pendapatan daerah 2024 ditargetkan sebesar 2,718 triliun rupiah lebih. Rinciannya yakni target pendapatan asli daerah yang semula sebesar 240,6 miliar rupiah lebih, setelah pembahasan ditambah 15,399 miliar rupiah lebih, sehingga menjadi 260 miliar rupiah lebih. Pada pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun agaran 2024, menitik berakal pada upaya peningkatan PAD, karena dipergerakan perekonomian boleh membaik dan bergerak positif setelah pandemi COVID-19, serta masih banyak potensi ada yang bisa ditingkatkan. Untuk itu, DPRD Kabupaten Lampung Tengah merekomendasikan Bupati Lampung Tengah untuk dapat meningkatkan dalam mencari sumber PAD. Kemudian pemerintah daerah juga perlu melakukan pengawasan terhadap penerimaan pajak daerah dengan potensi pajak real di lapangan. DPRD juga merekomendasikan agar Pemkap memperhatikan rekomendasi BPKRI sehingga tidak terulang kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Diharapkan Pemkap menerapkan prinsip akutabilitas dan transparan aktif dan berkelanjutan pada dua bidang yaitu kesehatan dan sosial, terutama mereka miskin oleh dinas sosial, agar fakir miskin dan orang terlantar yang sedang dalam keadaan darurat sakit agar dapat penanganan langsung untuk dilakukan perawatan di rumah sakit daerah. Kemudian dinas kesehatan juga mendatak warga yang tidak memiliki BPJS mandiri maupun BPJS yang benar-benar miskin berdasarkan kondisi sebenarnya. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Pembiayaan Daerah sebab sisi penerimaan pembiayaan daerah direcadakan sebesar 52,5 miliar rupiah. Menangkapi beberapa rekomendasi dari DPRD, Sekretaris Daerah Dirlan mengatakan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya untuk meningkatkan PAD Lampung Tengah. Tadi kan kita dengar masih menangkut peningkatan PAD dan kemudian juga termodal kepada BNS Rajasa. Kalau peningkatan jadi, menangkut kita upaya akan setiap tahun meningkat. Kemudian juga yang untuk BNS Rajasa nanti akan dibahas juga. Dari Lampung Tegah, Pika Sudarlis melaporkan.